Hai guys, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita akan membahas 4 tempat wisata yang dianggap horor di Indonesia. Kamu berani coba? Apa kamu pernah mendengar kisah-kisah horor yang mengerikan? Sejaya kamu wajib tahu tentang beberapa tempat terangkar di Indonesia berikut ini. Berdasarkan cerita yang beredar, ada sejumlah orang pernah melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh di tempat tersebut. Hal ini tentu terlepas dari sejarah yang menyertai. Berbagai kisahnya cukup seram dan tragis untuk diikuti. Jadi pastikan kamu sudah menyiapkan nyali sebelum menonton video ini yang akan kami ulas berikut ini. Yang pertama ada Gunung Kawi. Gunung Kawi yang berlokasi di dekat Gunung Buta, ini selalu ramai dikunjungi banyak orang. Selain menjadi tempat pendakian, biasanya juga dijadikan tempat ziarah pesareaan. Banyak sekali aktivitas ritual dilakukan saat Jumat. Salah satunya sebagai pemakaman Eyang Yugo atau bisa kita panggil sebagai Kai Zakaria II. Sedangkan tanggal 12 Suro merupakan perayaan wafatnya Eyang Sujo atau bisa dipanggil dengan Raden Mas Iman Sujono. Selain itu, Gunung Kawi juga biasanya menjadi tempat pesugihan dan tumba. Mereka yang datang kebanyakan bertujuan untuk meminta berkah kekayaan dengan jalan pintas, yakni melalui ritual pengujaan pada penguasa gaib Gunung Kawi. Konon katanya, pemilik pesugihan biasanya akan memulai mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi dalam kehidupannya. Biasanya setelah melewati satu tahun. Yang kedua adalah Lawang Sewu. Bangunan peninggalan sejarah zaman peperangan ini memang dikenal sebagai tempat yang angker. Apalagi pernah digunakan sebagai lokasi uji nyali. So, salah satu program TV, bangunan Belanda ini diakini terdapat penampakan noni-noni Belanda hingga Kuntilanak. Apalagi bagian bawah tanahnya, tapi ruangan tersebut sudah tidak boleh dikunjungi. Sebelum ditutup, banyak warga sekitar yang memberikan tur wisata mistis di Lawang Sewu. Dimulai pukul 22.00 sampai 03.00, kamu bisa menikmati sensasi wisata mistis di sini. Sekarang, pihak Lawang Sewu sudah menambahkan penerangan dan tutup pada pukul 21.00. Yang ketiga, ada terowongan Kasablangka. Terowongan Kasablangka awalnya dibangun di atas lahan untuk kuburan masal. Pembangunan ini mengakibatkan ratusan makam di area pemakaman Manteng Pulo dipindahkan. Kabarnya, proses tersebut menjadi pemindahan pemakaman umum terbesar di Indonesia. Angkernya lokasi ini makin tertambah karena banyaknya kecelakaan yang terjadi. Para korban kecelakaan mengaku melihat makhluk astral berseliwaran sehingga mengganggu konsentrasi pengendara motor atau mobil. Tak jarang kecelakaan itu menelan korban jiwa. Yang keempat, ada Be Dugul, Taman Rekayasi Hotel. Bali memang terkenal keindahan alam, budaya, dan tradisinya. Salah satu daerah yang menyimpan banyak potensi wisata adalah Be Dugul. Sebut saja Danau Buyan, Pura Ulun, Dundanu, Danau Tambilangan, dan banyak lainnya. Selain wisata indah tersebut, Be Dugul menyimpan wisata mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sebuah tempat wisata yang dikenal The Ghost Punch telah berumur dua dekade atau bisa disebut dengan dua abad. Padahal, bangunan ini sangatlah kental budaya Bali dan terlihat mewah layaknya tempat angkar lainnya. Be Dugul, Taman Rekayasi Hotel, kerap terdengar keramaian. Apakah kamu percaya akan bahwa atau bahkan pernah merasakan kejadian tersebut? Terlepas dari itu, semua sebaiknya kita harus menjaga etika dan aturan yang berlaku. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah yang kami sebutkan menarik bagi kalian untuk berlibur ke wisata-wisata yang disebutkan? Jadi itulah beberapa tempat wisata yang horor di Indonesia. Terima kasih telah menonton tayangan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih telah menonton!